Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banu Raya Malapemisa Jelang Idul Adha, hewan kurban di Kabupaten Cianjur, mulai ramai pembeli. Penjualan meningkat hingga 70%. Pembelinya pun sebagian besar dari luar daerah Cianjur. Beginilah aktivitas Jelang Hari Raya Idul Adha di Pasar Hewan di Jalan Siliwangi, Kampung Cugenang, Desa Nagra, Kabupaten Cianjur. Setiap hari, penjualan hewan kurban jenis domba dan kambing selalu mengalami peningkatan. Hingga hari ini saja peningkatan penjualan hewan kurban di pasar hewan ini sudah mencapai 70% dibandingkan dengan hari biasa. Para peminat hewan kurban ini kebanyakan para pembelinya dari luar Kabupaten Cianjur, yakni dari Tangerang, Serang, Pandeglang, Karawang, Bogor, Sukabumi, dan Bandung. Mereka sengaja membeli di tempat ini karena harganya masih murah, per ekor 2 juta rupiah lebih. Bahkan jika membeli lebih dari 3 ekor, harga masih bisa turun. Kebanyakan para pembeli biasanya untuk kebutuhan menjelang Idul Adha untuk dikorbankan atau disembeli. Dan tidak hanya itu, sebagian pembeli juga membeli di pasar hewan ini untuk dijual kembali di Kampung Halamanya. Selain itu persiapan untuk Idul Adha di pasar hewan ini, jenis domba dan kambing sudah dengan kondisi layak jual dengan dibanderol harga mulai dari 2 juta rupiah hingga domba atau kambing berukuran besar yang ditaksir mencapai 6 juta rupiah per ekornya. Idul Adha ini Pak peningkatan, penjualan untuk ada peningkatan nggak Pak? Sekarang sudah mulai ada peningkatan ya dari karir kemarin, kalau kemarin penuh sekarang maga sekarang, sekarang ini banyak yang balanya-banyak yang balanya. Dari Serang, Yavanegang, ada dari Jongol, dari Kerawang juga, dari Bandung juga ada, Sukabumi juga ada sekarang. Sekarang sudah mulai melalui peningkatan, apalagi mungkin minggu depan mungkin lebih banyak. Dengar suara, tidak? Masalah harga, ya dari tarif harga dari 25 sampai 5 juta, ada sampai ada yang 7 juta, 6 juta. Sementara itu dipastikan peningkatan permintaan hewan kurban akan terus bertambah. Dari 2 minggu ke depan yang sekarang baru 70% pembeli, namun mendekati Idul Adha diprediksi pembelian hewan kurban bertambah menjadi 90%. Harry Setiawan, Bandung TV Informasi tadi menghidup penyumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemisah sesekan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.00 di Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Irfan Ramanda pamit tundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.